Halo pecinta bunga, Taukah kalian bunga apa yang sering digunakan oleh Ratu Elizabeth II dari Inggris? Mari kita simak. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai seorang yang sangat menghargai kebudayaan dan tradisi. Bunga krisan dan lily of the valley adalah dua contoh bunga yang sangat dikagumi oleh ratu dan sering digunakan dalam acara-acara penting kerajaan. Bunga krisan, yang juga dikenal sebagai bunga musim gugur, dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Warna merah muda dari krisan menandakan kekuasaan, sementara warna merah tua menandakan kehormatan. Ratu Elizabeth II sering menggunakan krisan dalam acara-acara penting seperti perayaan kerajaan dan pertemuan dengan raja-raja dan presiden negara lain. Lily of the valley, atau yang juga dikenal sebagai bunga lily dari lembah, dianggap sebagai simbol kebaikan, kebahagiaan, dan kesucian. Warna putih dari bunga ini menandakan kemurnian dan kesucian, sementara aroma yang harum menandakan kebahagiaan. Ratu Elizabeth II sering menggunakan lily of the valley dalam acara-acara penting seperti pernikahannya dan perayaan ulang tahunnya. Bunga ini juga sering digunakan dalam acara-acara kerajaan lainnya. Kedua bunga ini menjadi simbol yang sangat penting bagi Ratu Elizabeth II dan kerajaan Inggris. Mereka dianggap sebagai simbol dari kekuasaan, kehormatan, kebaikan, kebahagiaan, dan kesucian yang dihormati oleh Ratu dan Raki kerajaan.